Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh berjumpa kembali dengan channel putra listrik ya kawan kali ini saya mau berbagi sedikit ya video tentang bagaimana cara memasang kwh-meter atau menarik kabel twisted ya dan kali ini saya pasang di tempatnya mas pengjoyo ya untuk penarikan sudah selesai kawan dan sekarang waktunya untuk mengonek ya dan seperti biasa untuk pengonekan awal dan yang pertama kita konek adalah di bagian metronya ya jangan di bagian pasnya ya atau pasannya ya karena kalau di bagian pasannya ya membahayakan yang masang kwh nantinya dan untuk paksa diperhatikan supaya yang kuat dan kenceng ya jangan sampai kendor nah untuk video ini saya memperlihatkan bagaimana cara untuk menyambung atau mengonek ya di bagian pengambilan Oke kawan simak terus videonya jangan sampai di segit biar tidak gagal paham anjingnya ikut menyaksikan nih kawan dan setelah dipres ya kawan ya untuk safety nya yaitu skot atau 3M ya yang karet tuh habis itu disolasi yang kuat ya supaya aman dan setelah nanti selesai semua mari kita lihat yang di bagian kwh metal oke lanjut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Supaya KWH bawaan atau pulsa bawaan tidak hilang Oke sudah selesai kawan Nah ini penampakannya sudah selesai dipasang Dan untuk KWH juga sudah tinggal on kan Dan untuk KWH nya berjumlah 13.00 ya 13 KWH kosong kosong Nah ini penampakannya Oke kawan mungkin cukup sampai disini dulu video kali ini Semoga bermanfaat Sampai berjumpa di video berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh